Salin, aku Muti dari Intip Kuliah, jadi kita kali ini akan membahas tentang jurusan Mikrobiologi Pertanian ya, Kak ya? Iya, betul. Oke. Mikrobiologi Pertanian, aku mau nanya dulu nih, Kak, ada bedanya nggak sih jurusan Mikrobiologi yang biasa sama jurusan Mikrobiologi Pertanian gitu? Oke, sebelumnya Mikrobiologi itu, Departemennya gitu ya, jurusannya yang di SPM, setahu saya cuma ada dua, yaitu di UGM dan juga di ITB. Nah, kalau di ITB sendiri itu masuknya di TH, UGM itu masuknya ke Fakultas Pertanian gitu. Jadi, mungkin perbedaan dasarnya adalah Mikrobiologi yang ada di UGM itu ya memang lebih fokus. Kedengeran, Mbak? Iya, kedenggeran. Oke, oke. Tadi, udah kita dengar ya, perbedaannya antara Mikrobiologi yang biasa sama Mikrobiologi Pertanian gitu ya, Kak ya? Oh, iya, benar. Oke, Nika. Aku mau nanya juga nih, Kak, secara garis besar tuh jurusan Mikrobiologi Pertanian itu seperti apa, mempelajari apa aja gitu? Oke, jadi seperti nama jurusannya, Mikrobiologi Pertanian. Jadi, kita mempelajari mengenai pemanfaatan mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, alga, dan lain sebagainya, terutama di dalam industri pertanian dalam arti luas gitu. Jadi, nanti misalkan nih, habis menggunakan pesticida kan banyak cemarannya nih, ada residu kimiannya. Nah, bagaimana sih caranya untuk membersihkan lingkungan cemaran itu menggunakan mikroorganisme, dalam hal ini bakteri gitu. Kemudian misalkan kita juga bisa membuat pupuk hayati atau biofertilizer. Jadi, pupuk yang lebih ramah lingkungan dibandingkan pupuk-pupuk kimia yang biasanya gitu. Jadi, banyak banget manfaatnya gitu, terutama di industri pertanian. Oke, jadi memang focusnya tuh ke industri pertanian gitu ya, Kayak? Industri pertanian, cuman sekarang sih sudah lebih melebar juga mbak, sudah mulai masuk ke bidang genetika molekuler, kemudian juga sudah mulai masuk ke pangan, dan sebagainya. Jadi, nggak cuman pertanian gitu, tapi juga sudah mulai ke industri lainnya. Oke, nah kalau mata kuliahnya nih, Kak, apa aja, Kak? Untuk mata kuliahnya sendiri, teman-teman bisa ngecek di website mikrobiologi, udah lengkap. Cuman itu mata kuliah yang masih kurikulum lama. Jadi, sejak tahun 2019, mikrobiologi itu sudah memiliki kurikulum baru. Jadi, mata kuliahnya itu sudah mulai lebih dibalanskan antara mikrobiologi dan juga pertanian. Kalau dulunya, emang lebih banyak mempelajari tentang pertanian. Kayak sekitar 60 persen pertanian mungkin. Kalau sekarang itu sudah lebih balance gitu. Jadi, nanti teman-teman akan melajari tentang pertanian plus mikrobiologi. Nah, mata kuliah pertanian dimaksud itu seperti fisiologi tumbuhan, kemudian budidaya tanaman, bagaimana caranya. Apa namanya, menggarap lahan dari nol sampai ke panennya gitu-gitu. Kemudian, itu mata kuliah pertaniannya. Kemudian, ada juga nanti hama penyakit dan sebagainya. Nah, kalau untuk mikrobiologi ini sendiri, mata kuliah yang dibahas itu seperti mikrobiologi tanah, kemudian fisiologi mikrobiologi, mikrobia, kemudian ada juga genetika, ada juga taksonomi, ada juga bioteknologi, dan lain sebagainya. Pokoknya, diverse banget lah belajar di mikrobiologi pertanian itu. Kayak, semua dipelajari gitu. Oke, jadi lengkap banget gitu ya. Semakin lengkap dengan kurikulum barunya ini. Iya, semakin lengkap. Oke, dari... Dan lebih fresh wasinnya. Oke. Dari banyaknya mata kuliah yang udah dipelajari ini, Kak, yang paling berkesan tuh apa, Kak? Untuk AKP-nya? Yang paling berkesan, menurut aku sih mata kuliah fisiologi mikrobiologi ya, Mbak, ya. Soalnya itu ada praktikumnya gitu juga. Nah, di praktikumnya itu teman-teman akan nginap di lab selama kurang lebih 48 jam non-stop. Oh, iya. Jadi nanti shift-shiftan gitu gantian. Ada yang dari pagi sampai sore, ada yang nanti sore sampai malam, dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman siapin tika, siapin makanan, snack, dan lain sebagainya. Kemudian ngobrol bareng gitu lah sambil pengamatan-pengamatan juga selama full 48 jam itu. 48 jam. Kemudian ada juga mata kuliah yang pengelolaan pas kapanen namanya nanti teman-teman bisa membuat kayak kimchi, kemudian membuat tempe, dan makanan pangan lainnya yang menggunakan mikroorganisme gitu. Oke. Jadi itu ya yang bikin berkesannya sampai di lab, nginep-nginep di lab. Iya, sampai di lab-nginep. Iya, benar sekali. Nah, praktikumnya banyak nggak sih, Kak? Di jurusan ini? Waduh, kalau soal praktikumnya, udah gak usah ditanya, Mbak, sudah pasti banyak sekali. Oke. Jadi satu semester itu mungkin paling tidak ada empat praktikum lah. Empat sampai lima, sampai enam mungkin bahkan gitu. Oke. Jadi dari mata kuliah pertaniannya sendiri udah ada praktikumnya, plus dari mata kuliah mikrobiologinya sendiri juga ada praktikumnya. Jadi emang applied itulah terapan sekali gitu, Mbak. Jadi nggak cuma sebatas teori, mikrobia, gini-gini, gini, gini. Tapi juga ada praktiknya langsung gitu. Jadi fun banget. Oke. Fun banget ya pastinya. Karena nggak di kelas aja ya, Kak ya? Iya, benar sekali. Itu praktiknya di lab sama di mana itu, Kak? Iya, praktikumnya itu kalau yang untuk mata kuliah pertanian, itu ada di lab, di rumah kaca. Kemudian ada juga yang langsung pengamatan ke lapangan. Jadi kayak wawancara petani, nanyain, gimana ini hasil panennya, dan sebagainya. Kalau untuk mata kuliah mikrobiologi, kebanyakan emang dilakukan di lab, kecuali beberapa mata kuliah kayak mikrobiologi air misalnya. Nah, itu pengamatan ke instalasi pengolahan air limbah atau ke tempat-tempat yang minuman gitu lah, Mbak. Gimana sih proses pembersihannya gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi sekian banyak praktikum, Kak. Yang paling berkesan lagi nih yang mana nih? Waduh. Karena banyak pakku. Iya, banyak sekali. Dan emang semuanya berkesan sih, Mbak. Kayak di akhir itu ada tugas wawancara langsung, atau misalkan ada proyek kecil-kecilan, atau misalkan presentasi, bikin karya tulis, dan lain sebagainya. Jadi emang kalau mau dibilang praktikum yang berkesan, ya semuanya itu cukup berkesan gitu loh, Mbak. Membekas banget lah semuanya. Kayak misalkan aku bilang mata kuliah ini, oh itu yang gini-gini-gini kan. Atau misalkan mata kuliah ini, itu yang gini-gini. Jadi emang banyak kenangan gitu loh, Mbak. Di mikrobiologi pertanian ini. Oke, Kak. Kalau biasanya ya, kalau praktikum kan nggak lepas dari laporan praktikum ya? Eh, laporan ya. Iya, bener sekali. Bener sekali. Nah, itu gimana, Kak? Apa ya? Suka duka pengerjaannya berangkali atau gimana? Boleh di-share? Suka duka. Waduh, banyakkan dukanya sih, Mbak. Kalau soal laporan praktikum sih, udah nggak usah ditanya, Mbak. Udah pasti, apalagi kalau misalkan udah semester-semester atas gitu ya, semester lima, semester enam, itu hampir tiap hari pasti ada laporan praktikum, kemudian ada draft. Draft itu kayak sebatas apa, semacam syarat gitu sebelum masuk ke lab. Kemudian, ya pokoknya banyak lah, Mbak. Harus ada syarat baca jurnalnya bahasa Inggris, kemudian nanti citasinya sebagai berikut, ada yang butuh pustaka minimal lima, sepuluh, dan sebagainya. Jadi, ya emang harus kuat mental juga sih, Mbak. Oke, itu tantangannya di situ ya, Kak, ya? Iya, tantangannya harus seranjir-rajin baca jurnal. Terutama mungkin jurnal bahasa Inggris gitu. Oke, nah. Aku mau nanya lagi nih, Kak. Konsentrasi di mikrobiologi pertanian UGM ini ada nggak, Kak? Kalau untuk konsentrasi sendiri ini, iya dan enggak sih, Mbak, sebenarnya. Itu tergantung dari skripsi tugas akhir. Nah, nanti di semester, sekitar semester tujuh gitu, nah teman-teman semuanya nanti berkumpul satu angkatan. Eh, sebelumnya dosen itu mengusulkan dulu. Kan ada, misalkan, mahasisannya ada 25. Nah, masing-masing dosen memunculkan judul gitu. Totalnya 25. Nanti satu angkatan itu bareng rembukan siapa yang mau di dosen ini dan sebagainya gitu. Jadi, untuk konsentrasinya secara umum, yang pertama ada dosen yang membahas tentang lingkungan dan pertambangan. Jadi, peran mikroorganisme gitu dalam dunia pertambangan dan lingkungan. Terutama mungkin bioremediasi, biodegradasi, menghilangkan cemaran gitu lah intinya. Kemudian, yang kedua itu ada konsentrasi molekuler. Jadi, lebih main-main ke genetika molekuler gitu. Dan yang ketiga itu ada konsentrasi yang pertanian juga pastinya. Karena ini kan mikrobiologi pertanian. Jadi, konsentrasi pertanian itu seperti pemanfaatannya langsung gitu loh. Kayak bikin biofertilizer atau pupuk hayati dan sebagainya. Kemudian, yang keempat itu mungkin pemintaan lebih luas gitu lah mbak cakupannya. Kayak pangan. Jadi, misalkan nanti mencari suatu bakteri yang berpotensi sebagai antibiosis dan sebagainya gitu. Jadi, misalkan dari perut udang atau misalkan dari ikan dan lain sebagainya gitu. Jadi, lebih diverse gitu. Oke, jadi kajiannya luas banget ya ternyata ya kaya? Iya, bisa dibilang luas banget. Jadi, meskipun namanya mikrobiologi pertanian, sebenarnya juga bahasannya itu nggak benar-benar pertanian doang gitu. Adanya juga yang merempet sampai ke industri bioplastik, pertambangan, energi, dan... Pokoknya diverse banget gitu mbak. Oke, jadi kalau selama kuliah tuh belajarnya sama gitu ya, bareng-bareng semuanya gitu. Nanti pas PA atau skripsi baru ya? Iya, pas skripsi itu benar-benar sendirian. Dan syukur-syukur kalau dapat partner yang mungkin judulnya mirip-mirip. Tapi kebanyakan jarang banget sih mbak. Paling satu-dua orang doang yang mirip. Kebanyakan itu proyek dosen kan. Hampir semuanya proyek dosen dan... Dari nol lah mbak, pokoknya dari kamu beli alkohol, beli tisu, beli entah peralatan apapun. Jadi nanti ada meja gitu, meja pribadi. Kamu benar-benar manage mejanya itu sendiri. Dari nol sampai selesai gitu. Termasuk sewa alat bahan, cari bahan sendiri juga di luar, dan lain sebagainya. Analisisnya. Jadi ya, kalau tugas akhirnya itu emang paling berat sih mbak menurut saya di mikrobiologi ini. Oke, Nika. Sebelumnya aku mau nanya dulu Nika tentang alasan dulu mirip jurusan mikrobiologi. UGM itu kenapa, kak? Alasannya, kalau saya pribadi sih... Jujur ya, awalnya saya tidak bernyangka juga mbak kalau akan berkuliah di mikrobiologi pertanian. Karena itu juga bukan pilihan pertama saya sebenarnya. Cuman, setelah saya jalanin, saya sangat-sangat bersyukur. Ternyata mikrobiologi itu tidak se-sempit yang dibayangkan orang-orang. Cuman bakteri atau cuman apa gitu mbak yang mungkin negatif atau gimana. Jadi, kalau bisa dikatakan setelah saya cari-cari lagi kenapa, mungkin karena dulu... Apakah mbak mendengar? Oke. Oke. Nah, kemudian ya sudah saya pilih-pilih saja mata kuliah yang... Apa namanya, jurusan yang emang... Tidak ada apa namanya, yang bisa dikatakan cukup unik gitu. Saya mulai melirik, ini mikrobiologi pertanian apa ya kok? Agak-agak unik sekali ya rasanya. Satu-satunya mungkin yang ada di Indonesia. Jadi, setelah saya pelajari lebih lanjut, oh ternyata tentang biologi banget kan, mikrobiya, bakteri. Dan juga ternyata ada di sana proses kimianya, fisiologi, dan sebagainya. Jadi, itu juga salah satu alasan kenapa saya memilih jurusan ini. Oke. Mungkin, Kak, dulu ada, sebelum masuk ya, ada ekspektasi seperti apa gitu. Terus ternyata realitanya kayak gimana gitu, Kak, tentang jurusan ini? Ekspektasi. Jadi, gimana ya bilangnya? Oke. Jadi, dulu kan agak-agak enggak nyangka-ngangka gitu kalau mikrobiologi pertanian itu. Ternyata banyak juga yang mempelajari tentang pertanian. Jadi, sebenarnya pas semester awal itu sedikit kayak, mungkin sedikit bisa dibilang kecewa gitu lah. Kenapa sih banyak mata kuliah pertaniannya dibandingkan mikrobiologinya. Tapi, ternyata setelah dijalankan, mata kuliah pertanian itu juga sangat-sangat menarik gitu loh, Mbak. Sangat fun gitu. Karena ternyata pertanian itu enggak cuma sebatas mungkin kelahan, cangkul-cangkul, dan sebagainya. Tapi, di sana itu ada yang namanya sosial ekonomi, ada juga hama penyakitnya, ada juga tanahnya, dan penyuluhannya, gimana cara berkomunikasi ke petani yang baik dan benar, dan sebagainya. Jadi, menurut aku ekspektasinya itu malah sangat, apa namanya, di jauh banget lagi tuh, Mbak. Dulu tuh ngirannya aduh pertaniannya. Ternyata, apa namanya, cuma cangkul-cangkul di lahan. Tapi, ternyata enggak juga. Jadi, bisa dikatakan benar-benar beyond expectation gitu, Mbak. Mikrobiologi pertanian itu benar-benar jurusan yang wow banget gitu lah. Langka banget dan keren banget gitu. Iya, pastinya ya. Pastinya keren banget, terus kuliahnya juga fun banget ternyata ya. Praksikunya banyak. Dan pasti nambah keterampilan dan pengetahuan banget. Iya, benar sekali. Nggak cuma mikrobiologi, tapi juga hal-hal lainnya gitu. Oke. Oke, Kak. Boleh ngasih tips enggak, Kak, ke teman-teman nih, terutama mahasiswa baru gitu. Apa sih yang harus mereka lakuin gitu ya, biar bisa survive di jurusan ini? Oke. Yang pertama, pastinya rasa keingin tahuan. Jadi, kayak tanpa rasa curiosity itu, kamu nggak akan bisa survive di mikrobiologi. Kamu harus punya rasa, jiwa-jiwa penasaran, Ih, kenapa sih bakteri itu? Kok sekecil itu, tapi bisa, misalkan dia bisa bertahan di tempat-tempat yang radioaktif, uranium. Itu gimana sih mekanismenya dan sebagainya. Kemudian, kok bisa ya mikroba ada yang bertahan di kawah vulkanik gitu, misalnya yang suhunya seratusan. Oh, ternyata ada gini-gini. Jadi, memang curiosity itu menjadi kunci yang paling utama. Harus sering-sering baca artikel-artikel, artikel ilmiah. Kemudian, jurnal-jurnal juga gitu. Harus sering-sering banget membaca-baca. Karena, mikrobiologi ini kan emang bisa dikatakan sangat langka gitu ya, Mbak, di Indonesia. Jadi, emang perlu mencari pustaka-pustaka di luar yang bahasa asing, terutama bahasa Inggris gitu. Jadi, kalau bisa disimpulkan, yang pertama, curiosity. Yang kedua itu, kemampuan bahasa Inggris benar-benar harus dilatih dari sekarang. Kalau nggak, nanti bakal kesusahan sampai ke semester atasnya. Karena, dosen-dosen juga mulai menyampaikan materi memang dalam bahasa Indonesia. Cuman, materinya itu semua dalam bahasa Inggris, PPT-nya gitu. Jadi, emang harus meningkatkan dua kemampuan itu. Dan yang terakhir, mungkin, pantang menyerah gitu, Mbak. Mentalnya harus benar-benar mental baja. Karena, yang tadi saya jelaskan, skripsinya itu susah banget. Dari benar-benar nol gitu, hal administrasi sampai selesai, itu benar-benar butuh mental baja, trial error, kegagalan, dan sebagainya. Jadi, ya tiga itu lambak modal yang paling penting. Curiosity, bahasa, sama mental baja. Pantang menyerah. Jadi, untuk teman-teman Mabani ya, harus senantiasa menemukan rasa ingin tahu gitu ya. Terus melatih bahasa Inggris, sama tadi, mental gitu ya. Oke, Kak. Nah, terus aku mau nanya lagi nih, Kak, tentang jalur masuk di UGM itu ada apa aja, Kak? Oke. Jalur masuk di UGM, udah karena saya angkatan yang jadul gitu ya, saya nggak tahu yang sekarang. Cuman, kalau dulu itu ada, yang pertama itu jalur prestasi. Jadi, jalur prestasi itu macam-macam juga. Ada yang prestasi dari mitra, ada yang prestasi dari daerah 3T. Kemudian, ada prestasi yang, apa namanya, jalur olahraga, seni, dan lain sebagainya. Jadi, itu jalur pertama yang prestasi. Kemudian, jalur kedua itu undangan atau SNMPTN. Kemudian, yang jalur ketiga ada SPMPTN. Jalur keempat itu ada ujian mandiri. Jadi, setahu saya, cuman empat itu sih, Mbak. Atau mungkin untuk rincinya, boleh langsung ngecek aja di website-nya gitu. um.ugm.ace.id Atau nanti ketik aja di Google, ujian masuk UGM gitu aja. Itu udah langsung yang nomor pertama gitu. Dan udah jelas semuanya ada di sana. Yang pasti, apa ya, web di situ jadi pusat informasi dan harus, apa ya, kita tuh harus fokusnya tuh ke web itu karena itu dari sumbernya dari UGM langsung gitu. Kita nggak boleh dari web lain. Benar, benar. Karena web yang lain tuh belum tentu update. Kalau yang dari web UGM kan sudah pasti update terus gitu. Jalur masuk nih ya, Kak, persyaratannya apa aja. Jadi, ya pakai web itu aja gitu. Oke. Nah, kalau seangkatannya tuh, Kak, biasanya berapa orang sih, Kak, rata-ratanya? Waduh, kalau Angkatan Mikrobiologi Pertanyaan UGM ya, maksimal 30 sih, Mbak. Serius? Benar-benar sangat dikit sekali. Sangat-sangat-sangat-sangat dikit. Jadi, bahkan di angkatan saya, sekitar 20 berapa ya? Keterakhir itu 28. Sekarang mungkin tinggal 20-an gitu. 20-an gitu. Angkatan bawah juga 20-an, 20-an rata-rata. Pasti ketat banget ya. Iya, persaikannya. Seleksi masuknya. Emang, apa namanya, emang peminatannya itu mungkin tidak seramai jurusan lain gitu ya. Tetapi, kalau kita lihat dari persentase keketatannya itu, bisa dikatakan cukup kompetitif gitu loh, Mbak. Jadi, misalkan nih, pendaftarnya cuma 100-200 gitu. Tapi, yang diterima juga di bawah 10. Jadi, emang ketat juga gitu, Mbak. Iya. Jadi, yang Ciamabah gitu ya, harus benar-benar nih belajarnya ya. Harus masuk ke jurusan Mikrobiologi Pertanian. Oke. Kak, aku mau nanya lagi nih, tentang prospek kerja, dan alumni itu biasanya kerja di mana, Kak? Oke, kalau untuk prospek kerjanya, seperti nama jurusannya, kan Mikrobiologi Pertanian. Jadi, bisa bekerja di industri pertanian, sudah pasti. misalkan sebagai konsultan, atau misalkan di perkebunan, dan lain sebagainya. Plus, pertaniannya. Pertaniannya itu, teman-teman bisa bekerja di perusahaan pangan, sudah pasti membutuhkan seorang Mikrobiolog, terutama mungkin di analisis quality control, kemudian di research and development juga pastinya. Jadi, industri-industri tadi. Kemudian, ada juga cutting yang entrepreneur atau startup sendiri. Di bidang industri, energi terbarukan malah. Jadi, energinya itu ada yang memanfaatkan mikroorganisme penghasil listrik dan sebagainya. Mikro alga, gitu. Kemudian, ada juga yang bekerja di pemerintahan, sudah pasti juga, PNS. Ada juga cutting yang melanjutkan studi S2. Sekarang juga sudah menjadi dosen, di swasta maupun di Universitas Negeri. Dan, konsultan. Jadi, macam si mbak diverse banget. Apa namanya? Peluang kerjanya. Kalau misalkan emang butuh pertanian, ya bisa jadi sarjana pertanian. Kalau misalkan butuh mikrobiologi, ya kamu bisa menjadi seorang mikrobiologi, gitu. Jadi, emang kemana-mana. Oke. Oke. Ternyata bisa jadi praktisi, bisa jadi akademisi, gitu ya. Benar sekali. Bisa. Nah, tadi ngomongin tentang kuota penerimaan, gini ya, gitu ya. Terus, jadi ada yang katanya susah banget, pasti masuk mikrobiologi. Susah banget. Sebenarnya, kalau untuk peminatan itu, nggak apa ya mbak ya, nggak ada formula pastinya, gitu ya. Tergantung tren. Nah, misalkan nih, di tahun saya, di tahun 2015, itu kalau tidak salah, keketatannya itu satu banding enam puluhan mbak. Oke. Jadi, satu kursi itu harus mengalahkan enam puluhan orang. Nah, tapi ada juga di tahun-tahun yang di mana itu tidak terlalu ketat. Satu banding sekitar dua puluhan, tiga puluhan. Jadi, emang kalau yang namanya Universitas Gajah Mada, tentunya UGM, gitu ya. Bisa dikatakan mungkin nggak ada yang gampang gitu lah mbak. Bisa dikatakan semua jurusannya pasti ketat, gitu. Karena banyak yang peminatnya, gitu. Jadi, ya, itu untuk ketatatannya nggak bisa diprediksi, gitu. Yang penting, teman-teman belajar semaksimal mungkin. Persiapkan diri ketika ujian dan banyak-banyak berdoa, gitu, mungkin. Atau minta harus itu orang tua, dan sebagainya. Jadi, faktor X juga penting, mbak. Iya. Iya. Jadi, jangan sampai karena tahu info katanya ketat banget, jadinya jadi pesimik. Sasa, gitu, kan. Jangan. Malah harus menjadi motivasi juga. Oh, iya. Jadi, makin mendorong teman-teman nih, yang camaba, gitu, ya. Benar sekali. Kalau usah tahu informasi. Emang untuk masuk PTN sih, dimanapun, saya rasa emang perlu, apa namanya, mbak, perlu effort yang lebih, lah, gitu. Effort. Nggak cuma di UGM atau nggak cuma di mikrobiologi pertanian, tapi overall semua PTN itu pasti ketat, gitu, menurut saya. Oke. Oke, Kak. pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita ke pertanyaan yang lain. Ada rencana, bolehkah di-share tentang rencana dan harapan ke depannya, kak? Oke. Untuk rencana sendiri, kalau saya sih sekarang kebetulan baru akan lulus Agustus besok, ya, mbak. Jadi, rencananya saya masih melirik-lirik perusahaan dulu yang memang membutuhkan, sekiranya. Nggak cuma di mikrobiologi, karena ya itu tadi, mbak kan memang diverse itu ya, apa namanya, skill yang dimiliki, jadi bisa kemana-mana. Nah, kalau untuk saya pribadi sih, saya tertarik ke perusahaan berbasis pangan, gitu, yang juga peduli kepada lingkungan sosial dan sebagainya. Jadi, kalau saya sendiri ingin kerja terlebih dahulu, mungkin beberapa tahun kemudian saya akan melanjutkan studi S2, gitu. Untuk mengetahui passion-nya, gitu lah. Iya, mbak. Amin. Semoga terujud, ya, kak, ya. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, kak, ini ada pertanyaan baru nih dari Rafif, underscore dia. Waktu istirahatnya luang nggak sih, kak? Atau banyak tugas terus-terusan? Gak kayak gitu. Kalau kuliah di mikrobiologi pertanian UGM, tugas sih pasti ada. Cuman, enaknya itu, kalau menurut saya pribadi, ya, lingkungan kuliah di UGM itu, di mikrobiologi terutama, sangat apa ya, bisa dikatakan cukup kompak lah, mbak. Satu angkatan juga cuma 30, ya. Kalau yang namanya, apa namanya, mikrobiologi itu, biasanya kalau misalkan ada tugas, bisa dikerjain bareng-bareng. Misalkan, yuk, habis ini kita ngumpul yuk ke cafe, kan sekitar UGM juga banyak cafe ini, ya, gitu kan. Yang murah-murah, 10 ribu sampai 15 ribu, teman-teman sudah bisa menikmati wifi free sampai malam, gitu. Jadi, jadi, emang tugasnya bisa dikatakan banyak, cuman, fun gitu lah, mbak bawaannya, enggak yang stress banget, gitu. Sendirian kerjain sampai gimana, gitu, enggak. Kalau untuk waktu luangnya ada, pastinya, saya pribadi aja, masih bisa mengikuti unit orkestra, gitu, di UGM. Jadi, malam bisa latihan juga, dari jam 7 sampai jam 11, gitu, pas mau. Tergantung, gimana teman-teman pintar menisipin waktunya. Jadi, misalkan pas ada kegiatan, apa namanya, pas ada kegiatan organisasi, teman-teman juga bisa kan nyambil kerjain tugasnya, gitu, gitu. Oke. Dan, ternyata, gitu ya, meskipun tugasnya banyak, tapi lingkungan sekitar mendukung banget, gitu ya, untuk sama-sama bareng, maju. Benar. Terus, dari jingga underscore hati, kuliah prakteknya apa aja? Tadi udah dijelasin, ya, kayak? Kuliah praktek itu masih praktikum, ya, berarti, ya? Ya, praktikumnya macem-macem banget. Mungkin untuk jingga hati, bisa pantau, bisa langsung mengunjungi website kami di mikro.vaperta.ugm.ac.id itu sudah lengkap semuanya. Dan di sana itu emang kebanyakan ada praktikumnya. Kalau dia ada tanda garis miring, satu. Artinya, ada satu praktikum SKS, gitu. Oke. Terus, sebelumnya, nih, Kak, ada pertanyaan juga dari komen, nih. Ada mata pelajaran tertentu, nggak sih, yang harus dikuasai? Yang nantinya mendukung, gitu, proses perkuliahan di mikrobiologi UGM. Oke. Untuk mata kuliahnya sendiri, apa, ya? Mata pelajaran SMA, ya, kan? Mata pelajaran SMA, ya, terutamanya. Karena di awal semester juga nanti direfresh lagi, gitu, Mbak. Kita dapat mata kuliah matematika lagi, kimia lagi, fisika, kemudian, kayak mata kuliah SMA, gitu, direfresh lagi. Jadi, menurut saya, nggak terlalu ada persiapan yang khusus, sih. Ya, paling cuman biologi kali, ya, Mbak, ya? Yang paling penting. Biologi dan kimia, sih. Dua itu. Kalau untuk fisika dan mata, tenang aja. Paling di semester satu doang yang ada fisika dan matenya. Ya, itu tadi, sih, Mbak. Bahasa lah, pokoknya. Bahasa Inggris. Kalau udah bisa bahasa Inggris, ngerti materi, itu udah enak banget, gitu. So. Halo. Mbak mendengar. Oke. Sorry, sorry. Baru terhubung lagi. Oke, oke. Itu ya, tadi, jawabannya dari Kak Felix tentang, nggak, apa ya, karena pas awal semester pun direfresh lagi, ya, untuk mata kuliah. Bener. Jadi, nggak usah khawatir, kayak, eh, nanti temen-temennya tetap dibantu kok dari nol, gitu. Nggak dari nol juga lah, tetap dibantu lah intinya. Oke. Oke, Kak Felix. Sebelum kita menutup live hari ini, mungkin ada closing statement dari kakak atau informasi tambahan, gitu, Kak? Boleh, Kak? Untuk closing statement apa, ya? Pokoknya untuk temen-temen yang mungkin merasa ragu, gitu. Ini mikrogegatannya beneran nggak, ya, jurusannya, gitu. Kok dikit banget peminatnya dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi karena banyak miskonsepsi tentang jurusan ini. Jadi, jurusan ini emang bisa dikatakan underrated lah, menurutku. Jadi, kayak, mikrogegatannya, hah, apaan itu? Gini-gini. Nah, buat temen-temen dipelajari dulu apa itu mikrogegatannya melalui mungkin baca konten di intip kuliah ini juga dan pantengin terus website di mikrogegatannya. Nah, temen-temen akan menemukan kalau jurusan ini nggak kalah keren, gitu, dibandingkan jurusan-jurusan lainnya, gitu. Jadi, emang, terutama mungkin di fakultas pertanian UGM, ya, karena kan mikrogeg ini masuk ke fakultas pertanian UGM, itu juga banyak sekali tawaran-tawaran exchange dan lain sebagainya. Jadi, seperti saya pribadi, deh, kemarin kebetulan juga di semester 7 dapat kesempatan untuk exchange ke Jepang selama satu semester. Nggak cuma ke Jepang, tapi kemana-mana, ke Thailand dan negara ASEAN lainnya juga. Jadi, buat temen-temen yang ragu-ragu akan jurusan ini, jangan ragu lagi, karena emang jurusan ini keren, gitu, lah, intinya. Seperti itu. Ya, walaupun jurusannya keren, tapi juga temen-temen harus memiliki effort juga untuk belajar. Belajar yang lebih tekun, dan meningkatkan skill bahasa Inggrisnya, dan sebagainya, gitu. Iya, nih. Oke. Oke, terima kasih, nih, Kak Felix, sudah mau sharing dengan kita tentang pengalaman kuliahnya, tentang, banyak banget, nih, informasi jurusannya. personally, Okay.